Pemerintah kota telah melakukan kerjasama dengan seluruh rumah sakit swasta di Pontianak. Namun masih ada satu rumah sakit yang masih belum bersepakat, yakni RSUD Dr. Sudarso. Kesepakatan masih menunggu keputusan dari Gubernur Kalimantan Barat. Kesepakatan dengan rumah sakit dilakukan oleh Pemkot Pontianak agar fasilitas kesehatan memiliki standar minimal pelayanan pada masyarakat. Yang kita kerjasamakan dengan rumah sakit-rumah sakit itu adalah dalam rangka pelayanan yang masuk di dalam standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Jadi kan di Gubernur Kalimantan ini peran rumah sakit swasta atau fasilitas kesehatan swasta itu kan sudah sangat penting. Dan pelayanan kesehatan bukan hanya dilakukan oleh sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Di satu sisi ada yang namanya SPM. SPM itu ada 12 indikator. Mulai dari bayi dalam kandungan sampai dengan lansia itu 7, ada 7 indikator. Kemudian ada 3 penyakit tidak menular dan 2 penyakit menular. Itu semuanya harus tersatat. Harus tersatat di mana dia dilayani, kemudian jumlahnya pun harus 100 prosen. Hingga saat ini sudah 12 rumah sakit yang ada di Pontianak berkomitmen menjalin kerjasama. Data kasus COVID-19 pun terus dilaporkan ke Dinas Kesehatan, baik terkait ketersediaan tempat tidur hingga jumlah pasien yang masih dirawat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.